Aku ada teman laki atau apa yang begini-gini Jadi ya ini warning juga buat teman-teman laki Dia bahwa gue tau loh setiap masalah Jadi ya gue selalu memberikan solusi lah Kan gue juga laki pernah mengalami itu gitu Ini kan mau kayaknya raja ke rumah aja nih Kau ada waktu dah, Mek Oh gawat nih pertanyaan kayak gini Ya enggak lah, enggak akan aku persulit hidupnya Aku bapak yang enak kok, tanya aja sama dia Gue gak akan pernah persulit hidupnya Gue tau dia ada di masa-masa ini ya Gue selalu mengingat bahwa gue juga pernah ada di masa-masa seperti dia gitu loh Bagaimana tentang puberitas dan lain-lain Gue selalu bilang dan gue selalu terbuka sama dia Jadi dia juga gak pernah ada yang dia filter dari omongannya ke aku Kadang dia juga suka curhat ayah Aku ada teman laki atau apa-apa yang begini-gini Jadi ya ini warning juga buat teman-teman laki Dia bahwa gue tau loh setiap masalah Jadi ya gue selalu memberikan solusi lah Kan gue juga laki pernah mengalami itu gitu loh Bagaimana lu memilih pasangan teman laki gitu loh Karena gue masih mengagam bukan Eh it's not the pacar Tapi lebih ke boyfriend lah Bahwa lu juga bisa berteman dengan laki Gak mungkin Ya gak ada salahnya untuk bergaul dengan laki Bergaul dengan laki itu gak harus pacaran gitu loh Bahwa enak kok bergaul dengan laki itu Lu bisa ada yang berlindung dan lain-lain Ya gue lebih menjelaskan gitu lah Karena kan anak sekarang kan gak kayak kita dulu Yang kalau apa-apa takut sama ibu bapak Ya mereka sekarang bukan takut Tapi ya mereka menganggap bahwa orang tua itu berbeda side Dengan orang tua yang dulu yang kita anggap Jadi ya Ya gue justru malah tidak membangun building di muka gue sama dia Ya gue apapun lu bisa nanya sama ayah Lu bisa nanya apa aja sama ayah Mengenai pacaran Terlebih khusus mengenai agama Lebih yang lain-lain Dan itu juga Lu tau gak sih bahwa itu juga menjadi satu Pukulan buat gue Bahwa gue harus Sebagai orang tua gue harus tau segalanya Terutama tentang akhidat Terutama tentang agama Pada akhirnya gue juga Ada hal-hal yang tadinya gue gak tau Pada akhirnya gue belajar untuk membaca Biar gue gak salah Salah mengarahkan nih Kayak mulai dari sholat Mulai dari Apalagi tentang Tentang Rasulullah Nah mereka kan selalu bertanya Jadi setiap ambis sholat maghrib Ya gue selalu Ngumpulin tuh bertiga Kan gue ada anak perempuan Gue kan anaknya perempuan tuh bertiga Di sholat maghrib bareng kita ya Hah? Bawa berempat Bawa berempat sama buni kan Perempuan juga Ya kita ngumpul lah Bawa Ngumpul keluarga Dan kita selalu berbicara tentang Ya jadi gue suka cerita tuh Mengenai Mulai dari Nabi Adam Sampai Nabi Terakhir Dan pada akhirnya kan Kalau ada hal-hal yang gue gak tau Gue takut salah mengartikan kan Karena kan agama berbeda nih Gak boleh ditawar Gak boleh diimprovisasi Jadi ya gue belajar lagi akhirnya Bagaimana Tentang Nabi Adam Tentang Nabi Muhammad Nabi Musa Dan lain-lain Sampai ke Rasulullah Ya gue selalu mengajar Dan bahwa begitulah kita hidup Kita harus begini Dan mereka anak sekarang tuh kritis banget Sangat-sangat kritis Apa aja ditanya Jadi kita sebagai orang tua Yang hidup Mendidikan anak sekarang tuh Emang bener-bener harus siap Dengan pertanyaan-pertanyaan About Mulai dari About hubungan antara laki dan perempuan Sampai dengan hubungan Pertemanan yang Yang lebih dalam lagi Lalu bertanya Langsung bertanya Dan Kita harus siap dengan jawaban Kita jangan salah menjawab aja Jangan sembarang jeplak aja Jadi ya saling Menutupilah Saling Kekurangan gue Gue lengkapi di sekarang Kekurangan dia juga Insya Allah Kita lengkapi Oke Oke Sub indo by broth3rmax